Perayawan Lembah Wilis Jelit 27. Hanya tinggal Seng Permaisuri saja yang kini selalu diliputi kegelisahan. Permaisuri ini merasa kehilangan tangan kanannya ketika Kipatih Broto menggalasat keluarga di Basmi. Diam-diam ia menangis di dalam kamarnya dan di dalam hatinya ia maklum bahwa gilirannya akan tiba kalau dia tidak cepat-cepat bertindak. Dia tahu benar bahwa yang menjadi biang kela di Pembasmi keluarga Kipatih Broto menggalat tentulah Sumintan dan Pangeran Kukutan. Tentu saja Seng Permaisuri tidak tahu bagaimana caranya, hanya tahu bahwa Sumintan dan Pangeran Kukutan merupakan persekutuan yang ingin merebut kekuasaan dengan kera mempengaruhi dan menundukan Seri Baginda, suaminya. Permaisuri ini tidaklah gelisah mengkhawatirkan keselamatan dirinya pribadi, sama sekali tidak. Dia sudah tua, dan pula di dalam tubuhnya mengalir darah ksatria utama. Yang dia khawatirkan adalah keadaan suaminya, dan terutama sekali keadaan kerajaan. Dapat ia membayangkan betapa jenggala akan hancur dan akan cemar kalau kelak dirajai oleh seorang macam Pangeran Kukutan yang ia tahu benar adalah seorang muda yang suka mengganggu anak istri orang lain, berhati palsu, pandai bermuka-muka, dan terutama sekali, menjadi kekasih dan sekutu Sumintan. Namun, apakah yang dapat dilakukan oleh seorang wanita tua yang lemah? Memang, ada beberapa orang penggawa tinggi yang selalu setia kepadanya, akan tetapi berbandingkan dengan kekuasaan Sumintan dan Pangeran Kukutan di waktu ini, apalagi dibantu oleh patih yang baru, maka ia sama sekali tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Seng Permaisuri hanya berdoa setiap hari sambil menanti kesempatan baik untuk menjatuhkan pukulan untuk menghancurkan Sumintan dan sekutunya OO 0DW 0OO gadis itu menangis terseduh-seduh sambil melangkah terhuyung-huyung di dalam hutan yang gelap. Malam telah tiba, namun dia dipaksa berjalan terus oleh temannya, seorang laki-laki tua yang membawa obor di tangan kanan, sedangkan tangan kiranya menggandeng lengan gadis itu. Mulutnya mengeluarkan suara menghebur, sungguhpun suaranya sendiri menggetar penuh keharuan dan hiburan itu tidak ada artinya sama sekali bagi gadis yang berjalan sambil terseduh-seduh menangis itu. Gadis itu bukan lain adalah Widawati, gadis berusia 19 tahun, cucu Kipatih Broto Menggala. Tubuhnya tinggi semampai, perawakannya sedang berisi, kulitnya hitam manis dan halus, gerak-geriknya serbalues. Pada saat itu, pakaiannya kusut, sekusut rambutnya yang terurai. Ketika sinarobor di tangan laki-laki tua itu menerangi wajahnya, tampaklah wajah yang ayu menarik. Wajah yang dapat diduga tentu biasanya cerah gemilang seperti sinar matahari pagi, dengan bentuk mulut yang selalu senyum, bibir yang selalu merekah, selalu siap untuk senyum dan tertawa, siap selalu untuk mengucapkan kata-kata halus lembut, menutupi deretan gigi yang tidak begitu rata namun putih bersih, dengan ketidak rataan yang bahkan menambah manis. Alisnya menjelirit hitam, di atas sepasang metu yang indah sinarnya karena pandang metu itu mengandung pengertian mendalam, mengandung kesabaran dan kasih sayang terhadap segala yang dipandangnya. Gadis seperti yang muda-muda selalu datang kepadanya ini, kalau sedang berduka akan mengharukan hati setiap orang, kalau sedang gembira akan menyinari semua orang, dan kalau marah akan disangka pura-pura karena wajah seperti ini memang tidak pantas kalau dipakai marah. Wajah yang bulat telur dengan dagu kecil meruncing itu menyembunyikan usianya, membuat ia tampak jauh lebih muda daripada usianya. Widawati Cucu Kipatih Broto Menggala ini adalah seorang gadis yang amat rajin mempelajari segala kepandaian putri. Terkenal di Kepatlan sebagai seorang gadis yang cerdik dan pandai, baik dalam olah kewanitaan, kesenian, dan kerajinan tangan, maupun dalam olah keprajuritan karena sebagai Cucu Kipatih Broto Menggala yang sakti, tentu saja ia tidak mau ketinggalan mempelajari seni bela diri yang gerakan-gerakannya mendekati seni tari itu. Karena kecerdikannya, gadis ini amat disegani oleh para abdi, bahkan arigauta keluarga untuk bertanya segala macam hal yang tidak dimengertinya. Widawati dengan tekun dan sabar memberi bimbingan kepada mereka sehingga tampaklah bakatnya sebagai seorang pendidik yang sabar. Biasanya, jika mendapat kesempatan mengikuti ramandanya yang sebagai mantu Kipatli yang juga menjabat pangkat, yaitu sebagai petugas perairan untuk mengatur pengairan sawah ladang milik istana, seringkali keluar dan melakukan pemeriksaan, Widawati merasa amat gembira. Dia seorang gadis pencinta alam dan sifatnya yang ramah dan riang itu pun sesuai dengan suasana alam terbuka. Melihat tanah merekah merah dan subur, melihat rumput hijau seperti permadani, melihat padi di sawah menguning emas dan bernyanyi tertiup angin, di sinari matahari yang cerah, semua ini menciptakan watak yang ramah dan baik pada dirinya. Widawati seorang gadis pencinta alam, seorang gadis pencinta sesama manusia, yang ramah tamah, tidak suka menyakiti hati orang lain, dengan kecantikannya dan kesegaran yang wajar. Namun kini, biarpun ia melakukan perjalanan melalui hutan-hutan, di alam yang liar terbuka, ia sama sekali tidak memperhatikan keadaan sekelilingnya. Ia hanya menangis terus, hatinya seperti ditusuk-tusuk rasanya, pikirannya kalut, perasaannya hancur, mulutnya merintih-rintih menyebut nama ayah bundanya, kakek nenek, dan saudara-saudaranya yang kesemuanya terbasmi habis oleh Seri Bagirida dengan tuduhan berkhianat. Sepasang matu yang biasanya jernih dan berseri penuh kasih dan pengertian itu kini menjadi merah dan memendul oleh tangis. Kakek itu adalah Kimitra, seorang jurutaman, abdi keluarga pelatih tarian. Hanya jurutaman ini sajalah yang dapat mengantar Widawati lolos dari kerajaan dengan aman, karena seorang abdi tidak akan kentara kalau pergi meninggalkan ramah. Memang ini merupakan siasat para ponggawa tua yang masih setia kepada Kipatih Broto Menggala yang cepat-cepat turun tangan mengatur kebebasan Widawati. Begitu mendengar bahwa gadis ini kebetulan saja lolos daripada cengkeraman maut. Memang dugaan mereka benar karena tidak lama kemudian setelah Widawati melarikan diri di antar jurutaman, datang orang-orang kepercayaan pangeran kukutan mencari gadis itu di rumah pelatih tarian. Biarpun diberitahu bahwa gadis itu tidak berada di situ dan sudah pulang, namun pasukan pengawal ini tidak percaya dan tetap melakukan penggeledahan sehingga andai kata Widawati bersembunyi di dalam gedung itu, pasti akan tertangkap. Pula, para pengawal ini meneliti apakah penghuni rumah pelatih tarian itu masih lengkap, dan baru mereka meninggalkan rumah itu setelah mendapat kenyataan bahwa tidak ada seorang pun di antara keluarga guru tari itu meninggalkan rumah. Tentu saja mereka ini tidak peduli dan tidak menyelidiki apakah seorang jurutaman ada atau tidak. Dengan bantuan para penggawa tua, akhirnya Ki Mitra si jurutaman bersama Widawati, berhasil bolos keluar dari istana melalui pintu gerbang bagian selatan. Ki Mitra yang juga merupakan seorang yang biarpun hanya berpangkat jurutaman namun dapat melihat kemaksiatan meraja lelah di dalam kerajaan, dengan taruhan nyawa sendiri membawa gadis cucu Kipatih itu terus melakukan perjalanan ke selatan, tidak pernah benah henti karena takut kalau-kalau ada pengejaran dari istana. Widawati adalah seorang gadis yang terlatih, kalau hanya berjalan kaki sampai jauh saja ia cukup kuat. Akan tetapi, melakukan perjalanan terus-menerus tanpa henti dan dengan hati hancur, benar-benar amatlah sengsara. Baiknya di situ ada Ki Mitra yang selalu menghibur dan membesarkan hatinya, menggugah semangatnya sehingga ia dapat bertahan dan malam hari itu, dengan penerangan obor yang dinyalakan Ki Mitra, mereka berjalan terus menyusup-nyusup hutan liar. Aduh, Ki Mitra, hendak kau bawa ke manakah aku ini? Ah, mengapa mereka tidak membiarkan aku mati bersama keluarga ku agar aku terbebas daripada segala derita? Widawati berhenti dan menyandarkan diri di batang pohon. Tubuhnya gemetar, wajah yang pucat itu penuh peluh, dadanya bergelombang, kedua, tangan membelai leher sendiri seakan-akan hendak mencekik leher sendiri, kedua matanya dipejamkan dan air matanya menitik turun melalui kedua pipinya. Ki Mitra membetulkan obornya yang hampir padam. Setelah obornya bernyala baik kembali, ia menoleh kepada gadis itu. Hatinya penuh keharuan dan ia berkata, Dan ajeng, hendaknya tenang dan jangan berpendirian seperti itu. Keluarga paduka tewas karena fitnah, sama halnya dengan dibunuh. Paduka tidak boleh bersikap lemah. Ingat bahwa paduka adalah keturunan gusti patih yang sakti mandraguna dan gagah perkasa. Keluarga paduka divitnah dan dibunuh orang, hanya paduka yang dapat lolos, ini berarti bahwa kelak ada orang yang dapat membalaskan segala dendam sakit hati ini. Marilah, denajeng, saya diberi kepercayaan dan tugas oleh para gusti yang menjadi sahabat keluarga paduka untuk menyelamatkan paduka, agar jauh dari jangkauan tangan iblis-iblis bermuka manusia itu, Kemana? Kemana engkau hendak membawa kuidawati menyusut air matanya? Semangatnya mulai bangkit karena panas oleh ucapan kimitre yang mengingatkannya akan semua peristiwa yang menimpa keluarganya. Dengan tangan terkepal ia teringat kepada pangeran kukutan yang sudah beberapa kali berusaha untuk menggodanya, namun yang selalu ia tolak dengan tegas karena biarpun pangeran kukutan itu seorang muda belia yang tampan gagah, namun ia dapat mengenal moralnya yang bejat. Dari penuturan kimitre di sepanjang jalan, ia tahu bahwa yang menjatuhkan fitnah, entah bagaimana caranya sehingga terdapat bukti-bukti bahwa kakeknya melakukan hianat terhadap raja, adalah pangeran kukutan dan suminten, wanita cantik selir raja yang amat dibencinya karena ia sudah banyak mendengar tentang sifat rendah hina wanita itu. Menurut pesan para sahabat keluarga paduka, kakek paduka Gusti Patih mempunyai 12 orang pengawal kepercayaan yang secara aneh telah menghilang pada saat terjadinya penangkapan keluarga paduka. 12 orang pengawal itu adalah orang-orang gagah perkasa dan saya hanya mengenal dan tahu tempat tinggal seorang di antara mereka yang bernama Wiraman. Ki Wiraman ini berasal dari Dusun Suko, dekat desa tempat asal saya, di selatan. Kesanalah saya hendak membawa paduka, mencari Ki Wiraman dan selanjutnya menyerahkan paduka kepadanya. Karena hanya seorang yang memiliki kesaktian dan sudah terpercaya penuh seperti 12 orang pengawal itu sajalah yang akan mampu menyelamatkan paduka, tidak seperti saya ini, seorang jurutaman yang lemah, perjalanan dilanjutkan dan dengan bekal dendam sakit hati terhadap musuh-musuh yang membasmi keluarganya, Widawati menderita kesengsaraan perjalanan tanpa mengeluh lagi. Selama sepekan ia mengikuti Ki Mitra melakukan perjalanan menyusup-nyusup hutan, melalui dusun-dusun kecil, makan seadanya tidur di mana saja. Akhirnya tibalah mereka di Dusun Suko dan di sini pun mereka menjumpai bekas tangan musuh-musuh kepatian. Ternyata bahwa dusun ini pun diobrak-abrik oleh pasukan pengawal kerajaan karena pasukan ini terlambat datang mencari keluarga Wiraman yang telah lolos sehari sebelum pasukan pengawal datang. Banyak penduduk dusun Suko disiksa, ada beberapa orang malah dibunuh karena mereka tidak dapat memberitahukan ke mana perginya Wiraman dan keluarganya. Apakah sesungguhnya yang terjadi? Wiraman adalah seorang di antara 12 orang pengawal kepercayaan Kipatih Broto Menggala yang dapat lobos dengan luka-luka di tubuhnya ketika 12 orang pengawal ini berusaha melindungi Seng Prabu di dalam hutan. Seperti telah diceritakan, di bagian depan ketleka peristiwa penghadangan rombongan Seng Prabu diserbu gerombolan gundul di hutan dan ketika para pengawal Seri Baginda terdesak oleh gerombolan itu, 12 orang pengawal pilihan yang secara sembunyi mengawal, lalu muncul dan mengamuk. Akan tetapi mereka ini disambut oleh tiga orang yang sakti mandraguna, yaitu Arutama, Nidewi Nilamanik, dan Kikolohangkoros sehingga 11 orang di antara mereka tewas dan hanya Wiraman saja yang berhasil melarikan diri. Ki Wiraman ini langsung menuju ke kepatian, akan tetapi karena ia terluka dan hanya dapat melakukan perjalanan lambat-lambat, ia datang terlambat karena keluarga kepatian sudah ditangkap semua. Dapat dibayangkan betapa kaget dan duka hati ksatria ini. Ia maklum bahwa keselamatan keluarganya sendiri pun terancam, maka dengan menahan nyeri di dadanya akibat luka pukulan, ia memaksa diri pulang ke dusunnya di Suko dan cepat-cepat ia membawa keluarganya pergi dari dusun itu, bersembunyi di daerah liar di pantai Laut Kidul. Untung ia berlaku cepat, karena pangeran kukutan yang kemudian mendengar akan 12 orang pengawal rahasia ini, cepat-cepat mengerahkan pasukan pengawal mencari keluarga 12 orang itu dan menangkap mereka semua. Hanya sehari setelah ia membawa keluarganya lari dari Suko, datanglah sepasukan pengawal ke dusun itu dan mengobrak abrik dusun Suko. Mendengar berita ini, Kimitra maklum bahwa amatlah tidak aman bagi Widawati untuk berdiam di dusun Suko, maka terpaksa ia mengajak gadis itu pergi meninggalkan Suko, untuk ia ajak ke dusunnya sendiri di mana tanggal keluarga adik kandungnya yang hidup sebagai petani di situ. Memang ia berasal dari dusun ini, dan ia bermaksud menitipkan Widawati pada keluarga adiknya untuk sementara waktu sehingga ia akan lebih mudah pergi menyusul dan mencari wiraman yang telah melarikan diri. Menjelang senja mereka telah melewati gunung karang terakhir dari pegunungan yang berderet-deret dari barat ke timur seolah-olah menjadi tanggul pembendung ancaman Laut Selatan. Widawati sudah lelah sekali, dan baru sekarang ia mengeluh, Kimitra, masih jauhkah dusunmu? Aku ingin sekali beristirahat dan berpikir, sudah dekat, dan ajeng, itu di depan, eh, hati-hatilah, di depan ada orang Widawati cepat menundukkan mukanya. Pakainya sudah kusut dan kotor, juga kakinya penuh lumpur dan debu sehingga ia tidak banyak bedanya dengan gadis-gadis dusun biasa, apalagi karena telah melepaskan semua perhiasan emas permata dari tubuhnya dan menyimpannya di dalam kemben. Hanya menurut nasihat Kimitra, ia harus selalu menyembunyikan mukanya karena wajahnya terlalu cantik untuk mengaku seorang gadis dusun. Maka kini otomatis ia menundukkan mukanya agar orang yang disebut oleh Kimitra itu tidak akan melihat wajahnya apabila mereka bersilang jalan. Ketika orang yang datang dari depan dan jalannya berindap-indap menyusuri tepi sawah itu telah datang dekat, Kimitra berseru, suaranya girang sekali, ah, demas wiraman tanda tanya Kimitra tertegun memandang. Bukankan Andika? Demas wiraman tanda tanya mendengar sebutan nama ini, Widawati mengangkat muka memandang. Pria itu bertubuh sedang dan tegap, terbayang kekuatan di balik kulit lengan dan dadanya yang bidang. Usianya 40 tahunan, dengan pandang matah, tajam dan wajahnya yang tampan membayangkan derita hidup yang diterimanya penuh kesabaran. Sabar, kuat, penuh pengertian membayang pada wajah di bawah rambut yang sudah mulai terhias warna putih. Seorang pria yang gagah dan wajahnya mendatangkan kepercayaan. Wiraman, pria itu, juga memandang penuh perhatian, dan hanya mengerling sebentar kepada Widawati, lalu perhatiannya tercurah kembali kepada Kimitra. Pakainya compang-camping, tubuhnya kelihatan menderita kelelahan hebat. Akan tetapi pandang matanya bersinar dan mulutnya tersenyum ketika ia mengenal Kimitra. Kakang Mitra kalau aku tak salah, duga tanyanya. Betul, saya adalah Kimitra. Ah, Denmas Wiraman, betapa susah payah saya mencari Andika tanda seru dengan girang Kimitra memegang lengan tangan perlah itu. Ada apakah? Engkau yang telah bekerja sebagai jurutaman di kota raja, mengapa datang mencari kudemas? Ceritanya panjang sekali. Marilah Andika ikut bersama kami ke rumah adik saya di dusun itu, nanti saya ceritakan semua persoalan yang amat gawat dan penting. Hem, boleh, marilah. Akan tetapi, siapakah Nini yang ikut bersamamu ini Kimitra menoleh ke kanan-kiri sebelum menjawab, lalu berbisik, untuk dia inilah maka saya mencari Andika. Dia ini adalah satu-satunya cucu Gusti Patih yang berhasil lolos dari cengkeraman maut. Ah, ya Dewata yang Maha Kasih. Paduka cucu Gusti Patih tanda tanya. Aduhai puteri yang patut dikasihani betapa hebat penderitaan paduka tanda seru digerakkan oleh hati yang penuh ibawiraman mendekati Widawati dengan pandang mata penuh perasaan. Kedukaan yang sudah memenuhi hati gadis itu kini meluap. Pria ini adalah seorang kepercayaan kakeknya dan sikap yang amat baik itu membuatnya terharus sehingga ia pun lupa diri, melangkah maju dan membiarkan dirinya dirangkul, menangis di atas dada yang bidang itu. Wiraman mengelus rambut yang kusut itu, hatinya seperti disayat-sayat pisau beracun. Duh para Dewata yang agung, lindungilah kiranya puteri yang malang ini. Bisiknya. Namun dia seorang satria yang segera dapat mengatasi keharuan hatinya. Harap paduka tenang dan teguh hati, menerima nasib seperti yang telah ditentukan para Dewata. Manusia hanya sekedar menerima dan mengalami. Mari, mari kita pergi ke dusun dan di sana bicara panjang lebar dan menentukan langkah selanjutnya, pergilah mereka bertiga ke dusun kecil yang menjadi kampung halaman Kimitra. Mereka disambut dengan penuh keheranan akan tetapi juga penuh kegirangan oleh keluarga adik kandung Kimitra. Terhadap adiknya, Kimitra memperkenalkan Wiraman sebagai seorang rekan kerja di Kota Raja, adapun Widawati diperkenalkan sebagai adik misan Wiraman. Agar tidak menimbulkan keraguan, terpaksa Widawati menyebut kakang kepada Wiraman, sebaliknya Wiraman menyebutnya Nimas. Malam hari itu, mereka bercakap-cakap dan menceritakan pengalaman masing-masing. Hati Wiraman terharu sekali ketika ia mendengar betapa seluruh keluarga kepatian musnah dibasmi oleh Pangeran Kukutan dan Suminten. Wajah Satya ini menjadi merah, giginya berkerot dan kedua tangannya dikepal. Hem-em, si berdebah Kukutan dan Suminten. Tentu saja Seng Prabu yang sudah sepuh dan kehilangan kewaspadaan karena mabuk nafsu itu tidak mengerti akan tipu muslihat mereka. Kalian tunggu saja. Di dunia ini, masih ada aku Wiraman yang tahu akan semua muslihat kalian. Dan sebetulnya, rahasia apa yang tersembunyi di balik peristiwa itu, kakang Wiraman tanya Widawati yang kini tidak merasa canggung lagi di hadapan pria itu, karena memang sikap Wiraman wajar dan sopan serta jujur terhadap dirinya. Wiraman menghela, napas panjang, kemudian mulai bercerita, ketika Seng Prabu pergi berburu, kami dua balas orang kepercayaan Gusti Patih mendapat tugas rahasia dari Gusti Patih untuk secara sembunyi melindungi keselamatan Seng Prabu. Kami melihat betapa rombongan Seng Prabu diserbu oleh gerombolan orang-orang gundul. Tentu saja kami segera menerjang keluar dari tempat persembunyian karena para pengawal kewalahan menghadapi serbuan liar mereka. Akan tetapi, tiba-tiba muncul tiga orang yang memiliki kesaktian luar biasa sehingga sebelas orang teman-temanku tewas semua, sedangkan aku sendiri terluka parah. Aku bersembunyi dan menyaksikan peristiwa hebat. Seng Prabu, pangeran Kukutan, dan wanita iblis Suminton itu ditangkap dan diancam hendak dibunuh sisa gerombolan gundul. Tiba-tiba muncul seorang pria yang mengaku bernama Raden Warutama yang membunuhi sisa gerombolan gundul, padahal aku mengenal dia itu sebagai seorang sakti yang tadinya membantu gerombolan gundul. Hem tanda seru. Dan sekarang, Warutama itu menjadi seorang yang berjasa kabarnya akan diangkat menjadi patih tanda seru kata Kimitra. Wiraman memukulkan tinjunya di atas tanah lantai kamar kecil itu. Tentu saja ini adalah hasil persekutuan mereka. Siasat yang busuk sekali untuk menonjolkan jasa Warutama dan untuk menjatuhkan fitnah kepada Gusti Patih. Keparat. Kalau aku tidak dapat membalas kekejian ini, aku tidak akan sudi memakai nama Wiraman lagi. Suasana menjadi sunyi. Mereka bertiga tenggelam ke dalam lamunan masing-masing, merasa ngeri kalau mengenangkan peristiwa itu, ngeri mengingat tipu muslihat yang demikian keji dan busuknya. Kemudian kesunyian dipecahkan suara Kimitra, sekarang, bagaimana, selanjutnya harus diatur, demas? Tentang Den Ajeng Widawati ini. Kakang Mitra lebih baik besok kembali ke kota Raja agar jangan menimbulkan kecurigaan. Kakang berjalan seperti biasa dan diam-diam memperhatikan keadaan dan perkembangan di dalam istana agar siap untuk memberi laporan kalau dibutuhkan. Sedangkan mengenai diajeng Widawati, serahkan saja kepadaku. Akulah yang mulai detik ini bertanggung jawab atas keselamatannya. Aku sedang memikirkan jalan terbaik untuk diajeng Widawati. Widawati menyusut air matanya. Kakang Wiraman, karena membelah mendiang eyang patih, engkau telah mengalanil kesengsaraan. Bagaimana aku kini tega untuk menjadi beban tanggunganmu lagi? Aku akan memperberat hidupmu, akan membahayakan hidupmu, dan keluargamu masih amat membutuhkan perlindunganmu, keluarga ku tanda tanya Wiraman menghala nafas panjang. Jangan kau khawatir, diajeng Widawati. Keluarga ku telah kuungsikan dan mereka kini hidup sebagai petani-petani yang cukup aman tenteram. Bahkan sementara ini aku tidak berani mendekati mereka, karena keadaanku seperti sebuah penyakit menular, siapa yang kudekati berarti terancat bahaya. Jenggala sedang mencari-cariku sebagai seorang yang berbahaya. Bek pangeran kukutan dan suminten, juga bagi patih warutama, karena akulah satu-satunya orang yang mengetahui akan rahasia mereka. Aku bahkan harus menjauhkan diri dari keluargaku. Isteriku seorang bijaksana, dan aku tidak khawatir akan keadaan mereka. Juga engkau sendiri merupakan seorang buronan seperti aku, diajeng. Engkau dicari karena engkau merupakan sisa musuh besar yang tentu akan membalas dendam. Keadaan kita berdua sama-sama sebagai buronan, maka tidak ada yang saling menjadi beban, tidak ada yang saling memberatkan. Asal saja engkau menaruh kepercayaan penuh kepadaku, demi para dewata, aku tidak akan membiarkan engkau tertimpa malapetaka, Akanku bela dengan seluruh jiwa ragaku, makin deras air matu Widawati mengalir dan di antara linangan air matanya ia memandang kepada pria yang begini baik terhadap dirinya. Seolah-olah ia mendapatkan pengganti orang tua dan keluarga dalam diri Wiraman. Mendapatkan seorang sahabat baik, seorang pelindung, seorang yang dapat hiasan dari dalam kehidupan mendatang, yang boleh ia percaya sepenuhnya. Pada keesokan harinya, mereka meninggalkan dusun itu sesuai rencana yang diatur oleh Wiraman. Ki Mitra kembali seorang diri ke kota raja setelah dilepas pergi oleh Widawati yang berkali-kali mengaturkan terima kasih sambil berlinang air mata. Kemudian Wiraman bersama gadis itu pergi meninggalkan dusun. Widawati kali ini tidak pernah bertanya kemana mereka pergi, karena dia sudah menyerahkan seluruh keselamatan dirinya ke tangan pria ini, akan menurut saja kemana dia dibawa pergi. Ioo 0DW 0O Permaisuri Jengdala seringkali duduk termenung seorang diri di dalam kamarnya sambil meruntuhkan waspa, air mata. Semenjak terbasminya keluarga kepatihan, ia merasa sunyi dan duka, merasa betapa kini ia menghadapi lawan yang amat kuat tanpa kawan yang dapat ia andalkan. Hatinya selalu perih kalau ia mengingat betapa kini seluruh istana telah dicehgeram oleh Suminten, sedangkan seluruh kerajaan berada di telapak tangan pangeran kukutan dan patih warutama yang baru diangkat. Betapapun juga, Seng Prameswari tidak pernah putus harapan untuk menolong suaminya dari cengkeraman Suminten, terutama sekali mengingat bahwa usahanya menentang persekutuan mereka itu demi untuk menolong kerajaan jenggala daripada keruntuhan. Ia maklum bahwa diam-diam masih banyak sekali panggawa dan para pangeran yang setia kepadanya, yang dam-diam membenci persekutuan busuk itu. Dan Permaisur yang sabar dan tekun ini tidak pernah menghentikan usahanya mematamatai Suminten. Ia percaya bahwa akan tiba saatnya ia akan dapat menghancurkan Suminten melalui perbuatan Suminten sendiri yang ia tahu merupakan seorang wanita muda pengabdi nafsu berahi, seorang wanita muda yang hanya pada lahirnya saja mencinta dan setia kepada Seng Prabu, akan tetapi sesungguhnya merupakan seorang wanita yang bermoral bejat, yang setiap malam berganti pacar untuk melayani nafsu berahinya. Hanya sukarnya, Suminten amat pandai menjaga diri. Kamarnya selalu diketung ketat oleh para pengawal penjaganya, juga para abdi dalam yang melayaninya adalah orang-orang kepercayaannya sendiri sehingga sukarlah bagi Seng Permaisuri untuk menerobos pertahanan penjagaan yang ketat itu. Namun, Seng Permaisuri yang sabar dan tekun ini tak pernah menyerah kalah. Setiap malam ia berdoa mohon bantuan dewata, dan diam-diam ia selalu memasang metu-metu yang berupa emban-emban tua yang setia untuk mengawasi gerak-gerik di Keputaran di mana Suminten tinggal dalam bangunan-bangunan dan taman yang amat mewah. Dan pada malam hari itu agaknya doa yang selalu ia panjatkan terkabul, karena tiba-tiba masuklah seorang emban dengan tergesa-gesa, bersembah sujud di depan Seng Permaisuri sambil berbisik. Duh Gusti, tibalah saatnya kini yang telah dinanti-nanti oleh paduka Gusti. Iblis Betina itu kini berada di pesanggerahan di Taman Sari, agaknya menanti kekasihnya. Dan pintu tembusan ke Taman Sari tidak terjaga, sehingga paduka dapat masuk ke Taman Sari bersama hamba. Mudah-mudahan sekali ini paduka dapat menarik kap basah si Iblis Betina, itu, wajah yang tua dan masih membayangkan kecantikan itu, yang selama ini keruh, tiba-tiba berseri. Sejenak Seng Permaisuri memejamkan matu dan menengadahkan muka, seolah-olah mengaturkan terima kasih kepada para dewata. Kemudian dengan cepat namun tenang ia bangkit, lalu membiarkan dirinya digandeng oleh pamban keperdayaannya itu, keluar dari kamar memasuki Taman Sari. Taman Sari milik Seng Permaisuri ini bersambung dengan Taman Sari milik Suminten, hanya dibatasi pagar tinggi. Biasanya, pintu tembusan antara kedua Taman itu dijaga oleh pengawal kepercayaan Suminten dan ditutup. Akan tetapi malam ini tidak ada pengawal menjaga dan daun pintunya tidak dipalang sehingga mudahlah Seng Permaisuri bersama mban memasukinya. Kedua kaki Seng Permaisuri menggigil karena hatinya tegang. Kalau saja tidak mengingat keselamatan raja dan kerajaan, tentu ia tidak sudi bertindak sebagai maling dan pengintai macam ini. Berindap-indap mereka menghampiri pesanggerahan bercat merah yang mungil di dalam Taman Sari Suminten itu malam itu gelap, dan hal ini menguntungkan Seng Permaisuri yang dapat menghampiri pondok kecil mungil bercat merah itu sampai dekat sekali. Emban kepercayaannya memberi syarat agar Seng Permaisuri tidak mengeluarkan suara sambil menunjuk ke arah jendela kecil yang bertirai sutra merah. Mereka berdua lalu berindap-indap menghampiri jendela, di mana emban kepercayaannya itu mengintai ke dalam. Seng Permaisuri juga mengintai dan melihat bahwa Suminten sedang duduk seorang diri di dalam kamar itu, termenung. Melihat wajah cantik madunya ini, hati wanita tua itu menjadi panas. Sesungguhnya dia bukanlah seorang wanita pencemburu, bukan wanita yang berhati sesempit itu. Kalau melihat madunya yang lain, betapapun Seng Prabu mencinta madu itu, dia tidak akan menjadi panas hatinya. Akan tetapi lain lagi halnya dengan Suminten. Dia menganggap wanita ini bukan hanya memikat Seng Prabu, melainkan menganggapnya sebagai seorang wanita pengacau kerajaan yang menimbulkan banyak malapetaka, yang membuat Seng Prabu mabuk dan lupa diri sehingga melakukan hal-hal kejam, dan menganggapnya sebagai seorang musuh kerajaan yang berniat meruntuhkan jenggala. Diam-diam Seng Permaisuri berdoa kepada para dewata agar malam ini dia mendapatkan jalan untuk menjatuhkan wanita berbahaya itu. Ia berdoa agar dapat menangkap basah Suminten yang menerima kekasihnya di dalam kamar pesanggerahan di taman, sehingga dia mendapatkan senjata untuk menghantam Suminten di depan Seng Prabu. Doa Permaisuri tua yang menderita batinnya itu agaknya diterima karena belum lama dia dan embannya mengintai, tampak sesosok bayangan berindap-indap memasuki taman sari, langsung menghampiri pondok itu dan mengetuk pintunya tiga kali. Suminten sendiri yang membuka pintu pondok, kemudian terdengar suara mereka berdua di dalam kamar itu. Ketika Seng Permaisuri mengintai, hatinya agak kecewa karena yang memasuki pondok itu bukanlah seorang pria, melainkan seorang abdi pelayan yang masih muda dan cantik. Akan tetapi hatinya berdebar tegang ketika mendengar percakapan mereka. Amban, mengapa engkau yang datang? Mana Gusti mutanya Suminten, suaranya membayangkan kekecewaan dan kemarahan. Hamba diutus oleh Gusti Pangeran untuk menghadap paduka dan menyatakan penyesalannya bahwa Gusti Pangeran berhalangan datang. Akan tetapi Gusti Pangeran memerintahkan hamba mengaturkan sepucuk surat kepada paduka, berkata mban itu sambil bersujud dan mengaturkan sebuah sampul surat. Suminten menjadi merah mukanya, mulutnya merengut dan ia menampar tangan mban itu sehingga suratnya melayang jatuh ke atas lantai. Aku tidak butuh surat. Pangeran itu memang terlalu. Kalau dia sudah tidak suka mematuhi panggilanku, bilang saja terus terang. Sudah sejak sore aku menantinya di sini, untuk bertemu dengan dia, bukan dengan suratnya. Engkau adalah kepercayaan Seng Pangeran, bahkan abdi kinasih, abdi tercinta, tentu engkau dapat merasakan kekecewaan seorang wanita yang menanti-nanti akan tetapi tidak diperhatikan. Ampun, Gusti Ayu, harap sudi bersabar. Gusti Pangeran tentu saja terhalang oleh kesibukannya sebagai seorang putra mahkota, agaknya ada urusan penting yang alasan. Kau abdi terpercaya dan terkasih, tentu saja hanya akan membelanya. Pendeknya aku tidak suka menerima suratnya, aku tidak sudi membacanya Seng Permaisuri yang mendengarkan dari luar menjadi berdebar tegang hatinya. Maklumlah yakini bahwa mban itu adalah utusan Pangeran Kukutan. Kalau saja ia bisa mendapatkan surat itu, tertu dapat ia bawa kepada Seng Prabu sebagai bukti pengkhianatan hubungan jina antara Suminten dan Kukutan. Juga diam-diam dia merasa geli mendengar ucapan Suminten yang menolak membaca surat karena ia tahu benar bahwa selir ini tidak pandai membaca. Seorang selir yang tadinya hanya menjadi abdi dari Pangeran Panji Rawit, mana mungkin dapat membaca surat. Akan tetapi hatinya makin tegang ketika ia mendengar percakapan mereka berdua itu lebih lanjut. Seng Mban tertawa genit. Gusti, hamba sudah mendapat perintah Gusti Pangeran bahwa kalau Paduka tidak sudi membaca, hamba disuruh membacakan surat beliau itu di hadapan Paduka, Sukamu. Masa bodoh kalau kau mau baka. Aku sendiri tidak sudi menyentuh suratnya, apalagi membaca, kata Suminten dengan sikap ngambek dan duduk di atas pembaringan memutar tubuh mebelakangi Mban itu. Mban itu yang agaknya tahu belaka akan hubungan gelap antara selir Seng Prabu dan putranya itu, tersenyum-senyum dan dengan gerakan genit mengambil surat dari atas lantai, membuka sampulnya dan kemudian membaca dengan suara dibuat-buat, merdu dan mesra, Adindaku yang tercinta, juwita sayang pujaan kalbu, Adinda Suminten yang denok ayu betapapun rindu hatiku kepada Adinda, ingin sekali berdekatan dengan Adinda, bercumbu rayu bersendau gurau, berenang berdua di lautan cinta, ingin mendengar suara emas Adinda, mencium rambut Adinda yang sedap harum, memeluk tubuh Adinoa yang indah, kulit yang halus lunak dan hangat, namun terpaksa malam ini Kak Kanda tak dapat datang menjumpai Adinda. Malam ini Kak Kanda sibuk dengan Ki Dukun untuk mengatur siasat yang Adinda rencanakan. Ramuan racun telah dibuat Ki Dukun, tidak ada rasanya dan dapat dicampurkan dalam minuman untuk Seng Prabu dan Permaisuri. di malam respati depan. Harap Adinda, agar pada malam respati, cukup. Goblok engkau, emban. Masa hal begitu kau baka keras-keras. Seng Pangeran juga sembrono sekali, mengirim surat seperti itu kepada aku. Bagaimana kalau terjatuh ke tangan orang lain? Lekas kau pergi dari sini, bawa surat yang berbahaya itu, kembalikan kepada Seng Pangeran. Katakan bahwa aku bukan anak kecil, aku tahu apa yang harus kulakukan. Cepat, pergi tanda seru emban itu menyembah, menyelipkan surat itu ke dalam sampul kembali, lalu membawa surat itu pergi keluar dari dalam pondok. Akan tetapi, ketika emban ini sedang berjalan tergesa-gesa menyelinap di antara pohon-pohon yang gelap, tiba-tiba ia menahan pekek karena tahu-tahu di depannya telah berdiri Seng Permaisuri. Cepat dia menjatuhkan diri berlutut dengan tubuh menggigil. Seorang emban tua yang menemani Permaisuri dengan cepat menangkap kedua lengannya, dan ditelikung ke belakang, dan tanpa empat banyak cakap Seng Permaisuri lalu merampas surat bersampul. Ampun, ampunkan hamba, harap kembalikan surat itu, surat itu milik hamba, hendak dipersembahkan kepada Gusti Ayu Suminten. Emban itu meratap dan menangis dengan muka ketakutan, tubuhnya menggigil seperti orang menderita sakit demam. Diam kau Seng Permaisuri membentak penuhi bawah. Hayo ikut bersamaku dengan masih menangis emban yang sial itu lalu dibawa pergi memasuki taman Seng Permaisuri. Kau lihat, aku tidak membuka sampul surat kotor yang kau bawa. Kita tunggu hadirnya Seng Prabu agar Seng Prabu sendiri yang membuka dan memeriksa tapi, tapi, duh Gusti, ampunkan hamba, surat, surat itu adalah surat, cukup. Aku tahu surat kotor macam apa bentak Seng Permaisuri yang segera memerintahkan seorang abdi untuk melaporkan Seng Prabu bahwa urusan darurat yang amat penting memaksa Seng Permaisuri untuk mohon menghadap di ruangan dalam. Ruangan ini khusus untuk tempat keluarga raja berunding tentang masalah-masalah kekeluargaan yang pelik-pelik dan tidak perlu diketahui oleh para ponggawa. Tak lama kemudian abdi yang diperintah datang kembali menyampaikan perintah Seng Prabu yang telah siap menanti di ruangan dalam. Permaisuri bersama emban tua menggiring emban cantik itu memasuki ruangan dalam di mana Seng Prabu telah duduk di atas kursi dengan wajah keruh. Agaknya Seng Prabu merasa tidak senang diganggu pada malam hari itu, malam yang merupakan malam istirahat baginya. Maka begitu Seng Permaisuri muncul bersama dua orang emban, Seng Prabu telah menegurnya dan dengan sikap yang tidak terlalu manis menanyakan maksud istrinya mengganggu istirahatnya. Harap Kakanda Sudi memaafkan kalau mengganggu paduka, akan tetap lurusan yang amat penting terjadi sehingga terpaksa saya mengganggu. Akan tetapi karena urusan ini menyangkut diri selir paduka Suminten yang jelas sedang merencanakan pengkhianatan dan pembunuhan, maka saya harap sukalah paduka memerintahkan agar Suminten dipanggil menghadap wajah Seng Prabu berubah mendengar ucapan yang tenang ini. Sekilas ia memandang ke arah sampul yang berada di tangan Permaisuri dan keningnya berkerut. Seng Prabu cukup mengenal istrinya ini, seorang puteri yang angkuh dan berbudiluhur. Lain orang istrinya boleh jadi akan menurutkan hati cemburu menjatuhkan fitnah, namun ia merasa yakin bahwa Permaisuri tidak akan mau bertindak seperti itu. Maka diakini menjadi berdebar risau, karena biasanya, apa yang dinyatakan oleh Permaisuri pastilah benar dan bukan fitnah, bukan pula main-main. Ia menekan perasaan yang tegang lalu bertepuk tangan memberi isyarat. Seorang pengawal yang hanya boleh menjaga di luar ruangan itu, muncul dan Seng Prabu segera memerintahkan untuk memanggil Suminten menghadap. Karena panggilan ini datangnya dari Seng Prabu yang berada di ruangan dalam, tanpa dijelaskan pun Suminten akan tahu bahwa panggilan ini ada hubungannya dengan urusan penting mengenai keluarga, dan ia tidak boleh membawa pelayan. Suasana menjadi tegang sekali ketika mereka yang berada di dalam ruangan itu menanti munculnya Suminten. Hanya terdengar isak tertahan Simban muda yang menangis. Seng Prabu mengerti bahwa dalam keadaan seperti itu, tidak perlu ia bertanya-tanya. Seng Permaisuri akan menjelaskan kesemuanya setelah Suminten datang. Sementara itu, Seng Permaisuri lalu menyimpan surat yang dipegangnya tadi di balik bajunya karena ingin menjatuhkan Suminten dengan tepat dan baru mengeluarkan surat itu ketelah mendengar pengakuan palsu Suminten yang ia tahu pasti akan mencari-cari alasan. Ia harus bersikap cerdik menghadapi ular betina itu, pikirnya. Akhirnya orang yang dinanti-nanti munculah Suminten yang cantik jelita, yang ayu dan segar seperti orang baru saja keluar dari kamar mandi. Sekali lilektaulah Seng Permaisuri bahwa Suminten telah bertukar pakaian. Tadi ketika berada di pesanggerahan dalam taman, pakaiannya serba merah jambon, kembangnya tipis semerawang sehingga terbayang tubuhnya dan lekuk lengkung tubuhnya. Berbeda dengan tadi ketika menanti kekasih, kini pakaiannya lebih sopan, masih serba merah dan jelas menonjolkan tubuhnya yang berbentuk indah menggerahkan, namun patut menjadi pakaian seorang selir terhormat. Suminten serta merta menjatuhkan diri berlutut mengaturkan sebah kepada Seng Prabu dengan gerak tubuh yang lemah lembut. Melihat selir terkasih ini, seketika keraguan di hati Seng Prabu melenyap. Selirnya ini, Suminten yang begitu mesra dan penuh kasih sayang kepadanya setiap kali mereka memadu kasih, menjadi pengkhianat dan pembunuh. Tidak mungkin. Duhai Kakanda Prabu Junjungan hamba Suminten berkata dengan suaranya yang halus merayu, membuat hati Seng Permaisuri makin mendidih apalagi mendengar bahwa kini Suminten tidak lagi menyebut gusti melainkan Kakanda kepada Seng Prabu. Paduka amat memerlukan istirahat, mengapa malam-malam paduka masih terjaga? Hal ini amat tidak baik bagi kesehatan paduka senang hati Seng Prabu mendengar betapa selirnya ini amat memperhatikan keadaan kesehatannya. Tidak seperti Permaisuri tua yang rawal. Bukan kehendaku, Suminten. Adinda Permaisuri yang menghendaki karena katanya ada urusan penting hendak disampaikan kepadaku, dihadapanmu. Nah, Adinda Permaisuri, Suminten telah datang menghadap. Lekas ceritakan apa yang menjadi kehendak hatimu, nada suara Seng Prabu tidaklah ramah. Namun Permaisuri itu tetap tenang, karena ia yakin bahwa sekali ini ia akan menang dengan adanya senjata surat rahasia itu di tangannya. Kakanda tentu masih ingat betapa seringnya saya memperingatkan Kakanda akan kepalsuhan wanita ini, bukan karena cemburu, melainkan demi mengingat keamanan paduka dan kerajaan. Namun paduka tidak pernah mempercaya saya. Sekarang, saya telah mendapatkan bukti kuat akan kepalsuhan Suminten. Eh, emban yang menjadi kaki tangan pengkhianat. Katakan apa yang kau lakukan di waktu malam tadi Seng Permaisuri bertanya kepada emban cantik pembawa surat. Emban itu gemetar bibirnya ketika menjawab, Hamba, hamba tidak melakukan sesuatu kesalahan. Cukup Permaisuri membentak, kini menoleh ke arah Suminten yang bangkit berdiri dengan sikap menantang. Suminten, engkau tadi berada di dalam pesanggerahan di dalam taman, lalu datang emban ini mengantar surat untukmu. Betulkah itu Permaisuri mengira bahwa Suminten pasti akan menyangkal, maka amatlah heran hatinya menyaksikan keberanian wanita itu ketika Suminten menjawab, memang benar hamba telah menerima surat yang hamba suruh emban membawa kembali kepada pengirimnya. Bagus, pikir Permaisuri. Engkau berani dan tabah, akan tetapi keberanianmu memudahkan penyelesaian perkara ini yang akan menjatuhkanmu. Wajah yang tua itu tersenyum penuh kemenangan ketika ia menoleh ke arah emban yang berdiri menggigil di belakang Suminten sambil menghardik, engkau abdi dari mana hamba, abdi dalam pangeran mahkota. Suminten, dari siapakah surat yang kau terima tadi masih tenang sikap Suminten, bahkan dia mengerling ke arah Seng Prabu dengan bibir tersenyum dan mati seolah-olah menyatakan betapa cerwetnya Permaisuri tua ini. Surat itu dari puteranda pangeran mahkota, suaranya mengandung tuntutan mengapa hal begitu saja dihebohkan. Akan tetapi wajah Seng Permaisuri menjadi pucat mendengar jawaban emban dan Suminten. Jawaban ini saja sudah jelas membuktikan bahwa antara pangeran Kukutan dan Suminten terdapat hubungan gelap, dan mereka telah bersurat-suratan. Wajah Seng Prabu berubah menjadi makin merah dan makin merah, tanda bahwa ia mulai cemburu dan marah. Seng Permaisuri sebaliknya berseri wajahnya. Wajah tua yang masih berbekas garis-garis cantik ini tersenyum ketika ia menoleh Seng Prabu sambil mengeluarkan surat dari balik bajunya. Melihat surat ini, Suminten kelihatan kaget, menahan jerit dengan jari-jari tangan halusnya menutupi bibirnya yang merekah merah. Melihat ini, Seng Prabu makin merah mukanya dan Seng Permaisuri makin berseri. Harap Paduka bersabar. Sebelum saya menyerahkan surat agar dapat dibaca oleh Paduka pribadi, lebih baik Paduka mendengarkan lebih dulu apa yang telah saya dengar dan didengar pula oleh Umban saya di pondok dalam Taman Sari karena saya tidak menjatuhkan fitnah, biarlah Umban saya yang menceritakani kesaksiannya. Umban, ceritakanlah apa yang engkau dengar tadi, Umban tua itu sebenarnya amat takut terhadap Suminten, apalagi Suminten memandangnya dengan metel, te bersinar-sinar dan terdengar suara Suminten hektometeremban. Perlukah engkau menceritakan hal yang mendatangkan bencana suara Suminten mengandung ari jaman mengerikan sehingga Umban tua itu menjadi ketakutan, menjatuhkan dit berlutut di depan Seng Permaisuri sambil berkata, mohon Paduka melindungi hamba, Gustlo, katanya sambil menangis. Umban, jangan banyak tingkah, lekas ceritakan Seng Prabu membentak. Umban itu cepat menyembah dan bercerita, hamba bersama Gusti Permaisuri menyaksikan dan mendengar, dari luar jendela pondok ketika surat itu dielserahkan oleh abdi Gusti Pangeran Mahkota kepada Gusti Ayu Suminten, kemudian surat itu dibaca oleh abdi ini dan, dan, apa bunyinya surat? Katakan desak Seng Permaisuri. Menurut pendengaran hamba, surat dari Gusti Pangeran Mahkota itu menyebut tentang persekutuhan dan rencana untuk, untuk meracuni paduka berdua, Gusti Sinuun dan Gusti Ratu, bohong tanda seru tiba-tiba Suminten menjerit dengan metwa, terbelalak memandang emban tua itu. Engkau wanita setan, engkau bohong, menjatuhkan fitnah keji. Kakanda harap jangan mendengarkan hasutan-hasutan busuk dan keji. Hamba lebih baik pergi saja dari sini daripada mendengarkan fitnah keji yang amat memuakan tanda seru setelah berkata demikian, Suminten bergerak hendak meninggalkan ruangan itu. Akan tetapi Seng Permaisuri sudah mengulurkan tangannya memegang lengan muda yang halus itu. Biarpun jauh lebih tua, namun Permaisuri adalah seorang puteri yang di masa mudanya suka mempelajari olah keperajuritan, maka masih memiliki tenaga yang kuat sehingga Suminten tak dapat bergerak. Jangan pergi dulu kedudukanmu hanya selir, itu pun selir palsu yang berhianat. Bagaimana engkau berani pergi tanpa diperintah tadinya Seng Prabu tidak percaya akan tuduhan yang dijatuhkan kepada selirnya yang terkasih, akan tetapi mendengar cerita embantua dan melihat betapa Suminten yang menyangkal itu hendak melarikan diri, hatinya seperti ditusuk rasanya. Sikap Suminten yang hendak melarikan diri itu menghapus keraguannya dan timbulah kecurigaannya. Suminten, jangan pergi dan tunggu sampai selesai perkara ini katanya. Nada suaranya sudah berbeda, kehilangan irama kasih sayang yang biasanya terdapat dalam ucapannya terhadap Suminten. Sementara itu, dengan wajah berserip penuh kemenangan yang sudah membayang di depan mata, Seng Permaisuri lalu mempersembahkan sampul surat itu kepada suaminya sambil berkata, saya bersumpah bahwa saya sendiri tidak pernah membaca surat ini yang semenjak saya rampas dari tangan emban pengkhianat itu tak pernah terlepas dari tangan saya. Dan untuk membuktikan bahwa saya dan juga emban saya tidak membohong, saya persilahkan paduka membacanya sendiri surat yang menjijikan dan kotor ini, jari-jari tangan Seng Prabu yang sudah tua itu menggigil ketika ia mengeluarkari surat dari sampulnya. Bukan menggigil karena sudah buyutan, melainkan menggigil karena tegang, seolah-olah bukan nasib Suminten yang akan dihancurkan oleh surat itu, melainkan nasibnya sendiri. Aduh, Kakanda Sinuwen sesembahan hamba I Suminten sudah merenggutkan lengannya dan lari menjatuh kari diri berlutut menkelumi kaki Seng Prabu sambil menangis. Hamba mohon dengan seluruh hati hamba, Hendaknya jangan dibuka dan dibaca surat itu oleh paduka, hamba, hamba, tidak ingin mencelakakan siapa-siapa, hamba lagi, hamba tidak ingin melihat paduka menjadi berdukai. Percayalah, hamba selalu mencinta dan setia kepada paduka, dan bahwa kesemuanya ini hanyalah fitnah semata. Kau hendak mengatakan bahwa surat ini bukan dari kukutan untuk museng Prabu yang merah mukanya menghardik. Tidak hamba sangkal, memang benar demikian akan tetapi. Mundurlah engkau Seng Prabu menggerakkan kakinya dan tubuh Suminten terjengkang ke belakang, di mana wanita ini berlutut lagi sambil menangis sesenggukan. Emban cantik segera menubruknya dan ikut pula menangis. Seng Permaisuri memandang dengan mulut mengejek, maklum bahwa tangis wanita muda itu adalah tangis palsu, air mati buaya. Ia merasa girang bahwa Seng Prabu mulai sadar, tidak terpengaruh oleh tangis wanita palsu itu. Jari-jari tangan Seng Prabu masih menggigil ketika ia membuka surat itu, lalu bibirnya yang gemetar mulai bergerak ketika membaca. Wajah keriputan yang tadinya mulai memucat, itu kini merah kembali, sepasang matanya makin lama makin terbelalak lebar. Tiba-tiba Seng Prabu tertawa bergelak, suara ketawa aneh yang mengandung rasa sesal di hati, kemudian ketawanya terhenti diganti suara menggeram dan tangan kirinya menampar lengan kursinya lah masih terbelalak seolah-olah tak percaya akan isi surat yang dibacanya lagi. Hahaha. Akah, kalau Adindaratu sudah sekeji ini, entah aku sudah menjadi gila ataukah masih waras? Serunya. Tentu saja Seng Prameswari menjadi kaget dan heran. Melihat wajah suaminya, ratu ini menjadi gelisah dan mukanya berubah pucat. Sudah gila kah Seng Prabu? Dia khawatir dan menyesal sekali. Kalau Seng Prabu menjadi gila saking hebatnya pukulan batin yang diderita nyari sungguh bukan demikian yang ia kehendaki. Ia menghendaki Seng Prabu menjadi sadar dan bebas daripada cengkeraman wanita iblis Suminten, demi keselamatan keluarga dan kerajaan. Kakanda, mengapa paduka diam? Jangan buka lagi mulut muli yang berbisa itu. Baka saja surat ini bentak Seng Prabu sambil melemparkan surat ke arah Permaiswari. Surat itu melayang ke atas lantai dan Seng Permaiswari membungkuk untuk memungutnya dengan tangan gemetar. Isak tangis Suminten makin mengguguk. Seng Permaiswari memegang surat itu dan mengacanya. Matanya terbelalak, makin lama makin lebar titik dan mukanya menjadi lebih putih daripada kertas yang dipegangnya. Bibirnya gemetar dan akhirnya terlontar dari mulutnya, aduh! Dewata tanda seru tubuh Seng Ratu menjadi lemas dan robohlah wanita tua ini, terkulai dan pingsan di atas lantai. Surat itu terlepas dari tangannya dan melayang di atas lantai pula. Emban tua menjerit dan menubruk junjungannya, memanggil-manggil dan menangisi dengan bingung. Dalam kebingungannya, ia menjadi penasaran, cepat menyambar surat itu dan membacanya tanpa permohonan lagi. Hahaha lemban berhati busuk, boleh, kau bacalah. Iseng Prabu masih tertawa-tawa, kemudian terdengar suaranya bercampur isak, tak kunyana, tak kusangka. Adinda Ratu, demikian keji, setelah dia sendiri begini palsu, siapa pula yang dapatku percaya. Suminten cepat berdiri dan menubruk Sri Baginda, merangkulnya dan berkata dengan kata-kata halus, Aduh junjungan hamba, masih ada hamba di sini mengapa paduka berkeluh kesah? Di sini hamba, kakanda, di sini Suminten, biarlah hamba yang akan mengusir semua kedukaan paduka. Bukankah hamba tadi sudah memperingatkan paduka agar jangan dibaca saja surat itu? Hanya menimbulkan malapetaka belaka, Seng Ratu Pingsan dan paduka berduka, Seng Prabu memeluk dan merangkul leher selir terkasih ini, mengecup dahinya dan berkata mesra, Aduh wang ayu, kalau tidak ada engkau agaknya sudah bosan aku hidup lebih lama lagi, Sementara itu, emban yang membaca surat, sama halnya dengan Seng Prabu dan Seng Ratu, Terbelalak seolah-olah tidak percaya. Wajahnya pucat sekali Dene mengulang membaca isi surat itu puteranda mohon maaf telah beranul menyurat kepada Ibunda, Akan tetap let karena keselamatan Ibunda, terutama sekali Ramanda terancam bahaya, Terpaksa puteranda melakukannya juga. Puteranda mendengar dari para penyelidik bahwa Ibunda Ratu telah merencanakan siasat untuk membunuh Ramanda dan paduka. Dan puteranda setiap saat telah memasang metu-metu untuk mengawasi gerak-gerak paduka dan puteranda yang selalu menjaga keselamatan Ramanda yang sudah sepuh, tua. Karena puteranda tidak berani mengingatkan sendiri kepada Ramanda berhubung hal ini akan menyinggung nama bala Ibunda Ratu, Terpaksa puteranda mohon kepada Ibunda Sudilah kiranya memperingatkan Ramanda daripada bahaya yang tak tersangka. Pasangka Ibunda Ratu agaknya telah lupa diri dengan nafsu kebenciannya kepada paduka yang dikasehi Ramanda, Kepada puteranda yang diangkat menjadi pangeran mahkota, Dan kepada Ramanda yang agaknya telah menyianyikan cinta, Kaslehya menurut bisikan hati Seng Cemburu. Kemudian terserah kebijal cisanaan Ibunda. Demikianlah bunyi surat pangeran kukutan kepada Suminten. Emban tua itu terbelalak keheranan. Alangkah bedanya bunyi surat itu dengan yang dibaca Emban cantik tadi. Padahal surat rampasan itu tak pernah berpisah dari tangan Seng Ratu. Emban itu mengerling ke arah Emban muda yang kini bersimpuh di sudut sambil tersenyum-senyum penuh ejekan kepadanya, Maka taulah pembantuan ini bahwa ia dan junjungannya telah masuk perangkap, Telah menjadi korban siasat yang busuk dan licik sekali, Yang hanya dapat dilakukan oleh manusia-manusia berhati iblis. Tahulah dia yang memang mengerti akan segala persoalan di dalam keraton, Bahwa Seng Ratu telah terkena pancingan, Bahwa Suminten sengaja memancing dengan membuka pintu taman dan berada di dalam pondok taman malam itu, Kemudian Emban muda yang menjadi kaki tangan itu datang membawa surat. Kini mengertilah ia bahwa sesungguhnya Suminten dan Embannya itu tahu akan kedatangan Seng Ratu yang mengintai, Lalu sengaja si Emban membaca surat secara palsu, Kemudian bahkan membiarkan dirinya tertangkap. Dan kini jelas pula baginya bahwa segala sikap Suminten semenjak dipanggil datang, Adalah sikap yang amat cerdik, Menjalankan siasat dan sandiwara yang sukar dimainkan oleh lain orang, Kecuali wanita cantik berhati ular beracun itu. Timbulah kemarahan besar di hati Emban tua ini. Dan karena dia hanya seorang Emban, Maka kemarahannya ia timpakan kepada si Emban cantik yang tersenyum-senyum itu. Engkau manusia keji jeritnya sambil menubruk Emban muda yang tentu saja melakukan perlawanan. Maka bergumulah kedua orang Emban itu dan karena lebih muda, Emban kepercayaan Suminten yang menang dan akhirnya, Dengan kain tersingkap memperlihatkan pahanya yang putih pada, Emban muda itu dapat menunggangi Emban tua dan menjambak-jambak sambil memukus satu dan mencakar muka lawannya. Seng Prabu yang masih memeluk Suminten lalu berseru memanggil pengawal. Lima orang pengawal yang mendengar ribut-ribut itu cepat muncul dan Seng Prabu lalu menudingkan telunjuknya ke arah Seng Ratu sambil berkata, Tangkap Seng Ratu yang berhianat, bersama Emban tua keparat ini. Jebloskan Seng Ratu dalam tahanan dan bunuh mati SL Emban tua. Lima orang pengawal itu ternganga keheranan, saling pandang dan sejenak mereka tidak bergerak. Menangkap Seng Ratu yang tua? Mereka takut kalau-kalau salah dengar, maka tidak berani bergerak. Apakah kalian tuli? Gusti Sinun sudah memberi perintah, kalian masih berdiri seperti Arca Suminten berseru marah. Akan tetapi, tetapi, kalian berani membangkang terhadap perintahku. Apakah pengawal-pengawalku sendiri hendak memerontak mendengar perintah ini? Para pengawal itu hilang keraguannya dan cepat mereka menyeret tubuh Emban tua yang sudah ditunggangi dan dipukul Emban muda itu. Dan karena Seng Permaisula sudah siuman dan tengah menangis, para pengawal lalu memegang lengannya, dengan halus namun paksa mereka membantunya bangun dan menggiringnya keluar dari ruangan itu. Kembali kerajaan jenggala menjadi geger ketika beberapa hari kemudian rakyat mendengar bahwa Seng Ratu mereka ini telah dibuang atau diasingkan, yaitu ditempatkan di luar istana, di sebuah pesanggerahan yang terletak di kaki bukit Anjas Moro sebelah utara, sebuah pesanggerahan yang amat sederhana bagi seorang bekas permaisuri raja namun cukup mewah dan indah bagi rakyat kecil, lengkap dengan segala keperluan dan pelayan, namun pondok-pondok itu dikurung dinding tinggi dan terjaga oleh beberapa orang prajurit. Mengingat akan kedudukannya dan akan hubungan mereka, maka oleh Seng Prabu, bekas permaisuri ini tidak dihukum, hanya diasingkan dan dilarang meninggalkan tempat pengasingan ini sampai mati. Ada pun Emban tua yang menjadi abdi kepercayaan bekas permaisuri itu dihukum mati. Seng Ratu yang kini telah diasingkan, tidak merasa berduka akan nasib yang menimpa diri pribadi, melainkan dia merasa berduka dan gelisah memikirkan nasib Seng Prabu, dan terutama sekali nasib kerajaan Jenggala. Dia maklum bahwa setelah ia gagal dalam melawan manusia-manusia iblis yang pada waktu itu sedang mencengkeram kerajaan, tidak akan ada lagi yang dapat melawan suminten dan kaki tangannya. Saking prihatin dan melangsah hatinya, bekas ratu ini menanggalkan pakaiannya yang indah dan mengganti pakaiannya dengan pakaian pendeta, dan setiap hari pekerjaannya hanya duduk bersama di, mengheningkan cipta dan memanjatkan doa kepada para dewata agar supaya Seng Prabu dan kerajaan Jenggala dilindungi daripada kewancuran. Dan memang tidak kelirulah apa yang dikhawatirkan bekas permaisuri ini. Kemenangan mutlak atas diri permaisuri yang siasatnya diatur oleh suminten, benar-benar membuat suminten dapat mencapai puncak kekuasaannya. Tepat pula seperti dugaan emban tua yang kini telah dihukum mati, semua yang terjadi, semenjak di dalam taman sari, di pesanggerahan suminten, sampai kejadian di depan Seng Prabu, telah lebih dahulu diatur oleh suminten. Akal siasat yang amat cerdik dan licik itu adalah hasil pengolahan mereka bertiga, yaitu suminten, kipatih warutama, dan pangeran kukutan. Diolah di antara bui bebih gelombang cinta berahi antara suminten dan kedua orang pria yang ia layani bermain cinta secara bergiliran. Dan hasilnya hebat, seperti siasat yang diatur iblis sendiri. Seng Ratu yang berbatin bersih itu mana mungkin dapat menghadapi siasat manusia-manusia iblis ini? Dia terjebak dan terpaksa mengaku kalah. Kalau suminten makin besar kekuasaan dan pengaruhnya atas diri Seng Prabu yang sudah tua, dan pangeran kukutan kini sudah dapat merasa yakin bahwa sepeninggal ayah handanya, pasti dia yang akan menjadi penggantunya, adalah kipatih warutama yang kini hidup penuh kemewahan dan kesenangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.